Berita Gereja Dunia Disampaikan oleh Teresia Hiranto Selama 60 tahun lamanya, Gereja Katolik mengalami pasang surut yang hebat, bahkan mati di negeri Kuba, Amerika Tengah. Kehidupan berhaluan komunis yang resmi ditegakkan melalui revolusi orang Kuba pada tahun 1959 oleh pemimpin otoriter waktu itu, Fulgencio Batista, sangat jelas mematikan eksistensi Gereja Katolik. Media Katolik News Agency atau CNA menulis pada Senin 28 Januari tentang terang Tuhan telah terbit di negeri tersebut dalam awal tahun 2019 ini. Untuk pertama kalinya setelah 60 tahun periode gelap tersebut, gedung Gereja Katolik pertama diresmikan dan diberkati, yaitu Gereja Paroki Hati Kudus Yesus di Sandino di wilayah Pinar del Rio. Pemberkatan gereja itu dilangsungkan pada hari Sabtu 26 Januari 2019 oleh Uskup Kusukupan Pinar del Rio Monsignor Jorge Enric Serpa Perez. Menurut pastor parokinya Cirilo Castro, pemberkatan dan peresmian Gereja Hati Kudus itu sudah sebagai tanda bahwa kebebasan hidup beragama sudah dijamin oleh negara dan diyakini kehidupan beriman akan semakin berkembang. Sudah menjadi pengetahuan umum pada saat ini bahwa negara Venezuela di Amerika Latin sedang mengalami krisis berkepanjangan sejak meninggalnya presidennya yang karismatik Hugo Saves pada tahun 2013. Media Katolik News Agency menulis pada hari Rabu 5 Februari 2019 bahwa kebangkitan Venezuela dari sebuah negara gagal sudah sangat didambahkan. Kepemimpinan nasional dipandang bukan yang diharapkan. Presiden Nicolás Maduro memenangi pemilihan presiden untuk kedua kalinya pada tanggal 10 Januari 2019. Namun ini bagaikan sebuah bencana karena para lawan kandidat presiden dilarang untuk dipilih atau bahkan dipenjarakan. Menghadapi kenyataan ini pihak konferensi wali gereja Venezuela, persekutuan religius pria dan wanita, dan kekuatan masyarakat sipil pada selasa 4 Februari mengeluarkan sebuah pernyataan bersama yang meminta diadakan pemilu baru yang bebas dan berdemokrasi. Hal ini dimaksudkan untuk memilih seorang pemimpin negara yang lebih baik dan yang diinginkan oleh rakyat Venezuela. Kota Calcutta atau The City of Joy di India dikenal umum sebagai kotanya Bunda Teresa atau kini Santa Teresa. Karena karya cinta kasih yang ditumbuhkan dan disebarkan ke seluruh dunia diawali dari sini. Media Vatican News pada Rabu 6 Februari menulis gereja universal merayakan hari orang sakit sedunia pada tahun ini yang dilangsungkan di kota Calcutta pada tanggal 9 sampai 11 Februari. Paus Franciscus tidak dapat menghadiri secara langsung tetapi beliau mengutus utusannya yaitu Kardinal Patrick de Rosario dari Bangladesh untuk memimpin perayaan tersebut. Menurut Kardinal Patrick, pilihan terhadap Calcutta merupakan suatu tindakan gereja untuk bersatu dengan orang-orang sakit di seluruh dunia. Bersama dengan Santa Teresa, kirinya pelayanan kepada orang-orang sakit dan cacat semakin menghadirkan apa yang dilakukan oleh Yesus pada zamannya yaitu keselamatan bagi orang-orang sakit. Bagi Kardinal, Calcutta adalah potret Galilea modern yang menjadi medan kerja gereja saat ini untuk menyelamatkan orang-orang sakit.